Baim Wong temui bocah SD yang viral penuh kutu di Solo. Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong berencana menemui bocah yang viral karena memiliki rambut penuh kutu di Solo. Baim Wong hendak menemui bocah penuh kutu tersebut di kediamannya tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Demi menemui bocah penuh kutu yang sedang viral tersebut, Baim Wong terbang ke Solo pada hari ini, Kamis, tanggal 1 September tahun 2022. Insya Allah ya di daerah Solo, Karanganyar saya mungkin berangkat pagi pulangnya agak sore, kata Baim, dikutip dari YouTube Neednot Media, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Baim Wong menegaskan, kunjungannya tak hanya bertemu dengan bocah yang masih SD, melainkan mengapresiasi gurunya. Baim Wong mengaku kagum dengan kebaikan guru tersebut yang telah membersihkan kutu dari kepala muridnya itu. Saya mau lihat keluarganya dulu, terang suami Paula Verhoeven ini. Saya mau apresiasi gurunya, gurunya itu hebat banget, karena dia tidak diperlihatkan mukanya, sambungnya. Baim menganggap guru tersebut sangat hebat karena memiliki empati untuk membersihkan kutu dari kepala sang bocah. Rasa empatinya itu yang saya nggak bisa hilang, lihat orang itu baik banget, ucap Baim Wong. Dia tidak mengedepankan diri dia, tapi dia membantu orang, tambahnya. Sebelumnya, netizen dihebohkan dengan video TikTok dari seorang guru yang tengah membersihkan kutu bocah SD tampak dalam video itu banyak sekali kutu berjatuhan setelah sang guru menyisir rambut muridnya itu menggunakan serit. Dalam kolom caption, Baim meminta netizen agar tidak jijik melihat video yang diunggah ulang tersebut. Dirinya mencoba berempati kepada bocah SD tersebut dan memikirkan kondisi keluarganya hingga keadaannya sampai demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!